Anggota Parlemen New Zealand Marja Lubeck, keturunan Indonesia dan berdarah, Minang. Inilah Maria Josina Elizabeth Lubeck yang biasa dipanggil dengan nama Marja Lubeck, wanita keturunan Indonesia pertama yang berhasil menduduki kursi Parlemen New Zealand untuk periode tahun 2017 sampai 2020. Marja Lubeck mengaku jatuh cinta dengan keindahan New Zealand. Dengan bunga-bunga tulipnya ini yang mirip sekali dengan di Belanda. Ia juga mengatakan sangat menyukai gaya hidup New Zealand yang disebutnya dengan negeri kiwi ini. Darah Indonesia Marja Lubeck diturunkan dari sang ayah yang dilahirkan di Lubuk Sikaping, Sumatera Barat. Kakek Marja Lubeck sempat merasakan keganasan kamiliter Jepang pada masa Perang Dunia Kedua hingga akhirnya meninggal dunia. Sang nenek kemudian membawa ayah Marja Lubeck hijrah ke Belanda saat masih berusia 8 tahun. Marja Lubeck merupakan anggota Parlemen dari Partai Buruh. Ia mewakili kota Rodney di Auckland. Pada akhir bulan September 2020 lalu, Marja Lubeck sempat hadir di KBR Wellington dalam acara berjudul Women's Role in Democracy didampingi istri Duta Besar Republik Indonesia, Ibu Dewi Yahya. Kehadiran Marja Lubeck tentu saja disebut gembira oleh para wanita Indonesia bahkan juga para pria yang hadir dan ingin berfoto bersama. Termasuk juga saya, karena ikut merasa bangga. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agam Jaya, New Zealand Channel, melaporkan. Tengah. 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 Terima kasih.